oke teman teman setelah saya setengah kali saya melihat akar disini teman teman nah disini ada akar disini ada akar nah seperti ini teman teman ini ada akar dan ini ada akar tunjangnya yang besar teman teman menjulur ke bawah nah seperti ini seperti ini dia menjulur ke bawah nah disinilah kita dalam menggali selalu berhati hati teman teman agar akar akar yang kita inginkan tidak putus teman teman ya nanti kita bisa gunakan sebagai akar juga dan kita bisa gunakan sebagai ranting teman teman ya ranting daripada bakalan calon tunasnya teman teman ya karena bahan bonsai ini kita bisa tanam terbalik ya teman teman ya menurut pengalaman saya ya teman teman ya karena saya hanya berbagi pengalaman teman teman dalam mendongkel karena kemarin waktu mendongkel saya hanya melihat gerak dasar daripada batang utamanya teman teman ya daripada batang utamanya terus saya tidak melihat ke bawahnya teman teman jadi saya asal gali dan asal potong daripada cabang cabang akarnya teman teman disitulah saya berkeinginan untuk berbagi kepada teman teman pemula yang mau belajar bonsai dan mencari bakalan bonsai di alam teman teman ya seperti ini contohnya ini bahan bonsai hilang hilang nah kita bisa tanam terbalik maka dari itu kita harus melihat ke bawah juga teman teman ya ke bagian akarnya perakarannya jangan hanya melihat ke atas gerak dasarnya teman teman kita bisa memanfaatkan akar ini di atas dan nanti kita bisa olah lagi teman teman ya walaupun disini tidak bagus nah oke teman teman saya akan melanjutkan menggalinya teman teman ya selamat menikmati bahan 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 ok kemarin yang tidak sempat diekspos karena kendala baterai HP seperti ini teman-teman ini hasil dongkelan yang kemarin ya sebelum belum saya tanam teman-teman ya Nah seperti ini ya teman-teman Nah sekarang kalau ditanam seperti ini dia tidak akan memiliki dibentuk teman-teman ya tidak berbentuk teman-teman nah karena ini ya bahan bonsai hilang-hilang sangat mudah sekali hidupnya dan dia juga bisa ditanam terbalik teman-teman ya Nah sekarang saya akan memotong ya teman-teman saya akan memotong segini teman-teman saya akan memotong segini dan saya akan sisakan ke atasnya ini teman-teman dan nanti saya akan seleksi ini teman-teman ya seleksi beberapa ini untuk saya akan jadikan ranting teman-teman seperti ini nah untuk akar yang di bawah ini saya sengaja biarkan teman-teman seperti proses penonggelan yang kemarin nah ini bisa kita jadikan akar lagi teman-teman ya nah seperti ini nah sebelumnya saya akan potong dulu ini ya teman-teman ya setelah saya potong ini dan tidak lupa saya bersihkan ini teman-teman ya dengan pisau bekas potongan bergajinya nah disini ada akar teman-teman ini ada akar yang hilang seperti ini ini saya akan menarik dan saya akan pakai akar seperti ini teman-teman nah dan yang di atas ini bisa kita potong teman-teman ya kita bersihkan nah kita teman-teman sekarang saya akan seleksi teman-teman yang seleksi di sini beberapa akarnya saya akan potong dan saya akan membuat sebagian untuk ranting nah seperti ini teman-teman karena ini terlalu besar untuk cabang yang kedua dan saya akan potong teman-teman tidak terlalu besar daripada ini teman-teman saya harapkan nanti dia akan tumbuh tunas di sini teman-teman mungkin ini akan menjadi tampilan depan ya teman-teman ya nah dan sekarang saya akan membersihkannya ini teman-teman saya akan bersihkan dulu saya akan sikat nah kenapa saya sikat karena pori-porinya agar terbuka teman-teman ya karena ini masih ada tanah kas sisa-sisanya kemarin teman-teman nah teman-teman seperti ini ya tadi saya sudah membersihkannya dan saya memberi ya salep kamium teman-teman ya seperti ini yang untuk mengurangi penguapan seperti ini juga dan sekarang kita akan ke proses penanaman teman-teman ya nah disini media yang saya gunakan itu tanah teman-teman ya semua yang saya tanam hidup ya teman-teman dari tanah ini teman-teman hanya tanah ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati setelah ini kita akan sungkup dong teman-teman ya kita akan sungkup menggunakan plastik ya teman-teman nah kita lakukan full sungkup disini teman-teman full sungkup ini kalau mau tumbuh satu minggu sudah keluar tunas ya teman-teman ya sudah keluar tunas jadi saya akan tunjukkan contohnya yang sudah keluar tunas teman-teman nah satu minggu sudah keluar tunas nah mungkin lamanya disukup ini kira-kira tiga bulan teman-teman nah oke teman-teman cukup sekian ini tentang bagaimana cara saya atau menanam bahan bonsai dari dongkelan hilang-hilang teman-teman ya dengan tanam terbalik teman-teman nah mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua yang lagi belajar bonsai teman-teman ya dan ingat dalam belajar bonsai kita tidak perlu pilih-pilih bahan teman-teman ya asal kita gunakan bahan yang ada di sekitar kita dulu teman-teman nah oke teman-teman cukup sekian hari ini saya ucapkan terima kasih dan salam bonsai teman-teman selamat menikmati selamat menikmati